Pemirsa mantan Ketua Umum Partai Golkar, Abu Rizal Bakri, panen perdana padi gogo di bekas lahan kebun karet. Panen raya padi jenis gogo tersebut merupakan acara inovasi untuk negeri dari Bakri Group. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Kabinet Indonesia Bersatu 2004-2009, Abu Rizal Bakri, melakukan panen perdana padi jenis gogo Bakri Group di areal perkebunan karet yang diubah pesawahan oleh PT Huma Indah Mekar, anak perusahaan Bakri Group di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Mewakili Bakri Group, Abu Rizal Bakri yang didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto, menyaksikan langsung panen perdana di area yang mampu menghasilkan sebanyak 5,3 ton per hektare dari lahan seluas 84 hektare ini. Dengan berhasilnya uji coba penanaman padi jenis gogo tersebut, bisa menambah produksi padi dari Lampung, sebab padi jenis ini bisa menjadi pilihan untuk budidaya di lahan kering tanpa irigasi. Tipologi Lampung yang banyak perkebunan dinilai cocok dengan pertanian padi gogo tersebut. Penanaman padi gogo di lahan bekas kebun karet ini masih percobaan. Namun hasil yang diharapkan sudah menjawab pertanyaan besar terkait capaian panen padi gogo yang biasanya ditanam di lahan kurang dari 5 hektare. Dari hasil uji coba juga diketahui, masa tanam padi jenis gogo ini sekitar 105 sampai dengan 115 hari, dengan hasil di atas 5 ton per hektare. Dari hasil panen kali ini, sekitar 5,3 ton per hektare adalah hasil yang luar biasa bagi padi jenis gogo. Selama ini, lahan yang ditanami kurang dari 5 hektare, padahal padi ini sudah lama dikenal di Lampung. Harapan saya nanti kalau ini berhasil, kita tambah lagi nanti sampai 1000 hektare, kita lihat, hasilnya itu tentu yang melakukan, yang lain yang melakukan sebetulnya. Kita buktikan bahwa padi gogo bisa panen 5 kali dalam 2 tahun, panen 5 kali dalam 2 tahun, dan menghasilkan satu padi yang baik dan beras yang, kalau kita lihat berasnya pulang di sini. Berdasarkan rilis data dari Badan Pusat Statistik, produksi padi Provinsi Lampung pada tahun 2021 tercatat sebesar 2,4 juta ton gabah kering giling atau GKG. Sedangkan untuk produksi padi skala nasional, Provinsi Lampung menyumbang sebesar 4,47 persen terhadap produksi nasional yang mencapai 55,2 juta ton. Dimikin laporan Pujian Sah dari Bandar Lampung, Lampung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.